Kami siang Presiden Joko Widodo yang tinggal menghitung bulan mengakhiri masan jabatannya sebagai orang nomor satu di negeri ini, melantik tiga wakil menteri di jajaran kabinetnya. Tiga orang yang mengisi posisi wakil menteri itu adalah Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian, Thomas Jewandono yang mengisi wakil menteri keuangan dua, dan Yulio Tanjung yang mengisi kursi wakil menteri investasi. Ketiganya dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Namun menariknya, dua dari tiga orang yang dilantik merupakan orang dekat Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih yang akan menggantikan posisi Joko Widodo periode 2024-2029. Yang pertama adalah Sudaryono. Pria yang akrab di Sapa Mas Dar ini dijuluki sebagai anak ideologis Prabowo. Sudaryono saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wasek Jen Gerindra sejak 2020. Sudaryono dianggap orang yang tepat untuk mengisi posisi wakil menteri pertanian karena latar belakangnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, dan Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya, PAPERA. Dan Sudaryono pada 2009 pernah menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto. Sosok kedua yang dekat dengan Prabowo adalah Thomas Jewandono. Pria yang akrab di Sapa Tomi ini merupakan keponakan Prabowo Subianto karena Ibunda Tomi, Bianti Ningsih, merupakan kakak kandung Prabowo. Dan Thomas Jewandono merupakan bendahara umum Partai Gerindra dan memiliki peran krusial sebagai tim logistik pemilu saat Prabowo maju dalam Pilpres 2014. Dan Thomas juga pernah dipercaya oleh pamannya Hasim Joyo Hadi Kusumo untuk memimpin perusahaan miliknya Arsari Group. Muncul spekulasi mengapa Presiden Jokowi melantik dua orang dekat Prabowo ini di saat kabinetnya tinggal seumur jagung. Sejumlah pengamat politik mengendus adanya political will antara Jokowi dengan Prabowo. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai ada indikasi sebuah kompromi politik antara kekuatan Prabowo sebagai Presiden terpilih dengan Jokowi Dodo sebagai Presiden yang akan berakhir masa kepresidenannya. Senada dengan Ujang, pengamat politik dari Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio menilai pelantikan tersebut syarat kepentingan politik di mana Thomas Jiwandono dipersiapkan Jokowi sebagai pemanasan untuk menyiapkan anggaran yang akan digunakan dalam program Prabowo termasuk makan siang gratis. Sementara masuknya Sudaryono ke jajaran kabinet dinilai sebagai kompensasi jika Sudaryono kalah bersaing dengan para pesaingnya Ahmad Lutfi dan Kaisang pada Pilkada Jawa Tengah. Namun ternyata spekulasi sejumlah pengamat politik tidak sepenuhnya keliru karena kehadiran mereka adalah mempersiapkan anggaran yang akan dipakai oleh Presiden terpilih. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama dari 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Apapun motivasi yang ingin dicapai, ada atau tidaknya muatan politik dalam pelantikan ini semua kembali kepada hak prerogatif Presiden. Namun yang pasti misi utama dari memberikan tongkat estafet kepemimpinan adalah membawa kepentingan publik di atas kepentingan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV